Bisa cerita pengalaman pertama lalu bertemu dengan atau bersentuhan dengan video? Pertama kali bersentuh video sih dari kamera handphone Kamera nunggu handphone untuk mintemban waktu SMP Dan itu baru merekam-rekam doang yang biasa aja Cuman dokumentasi kegiatan di sekolah aja sih Ketawa-ketawa ngahi gitu Di dalam ruang? Ikhlas Sekarang selalu ikut proses video kemasa, rasanya gimana? Kalau berdasarkan proses ya jadi tau lah, jadi sadar media ya Jadi tau fungsi video itu sebenarnya bisa lebih Gak sekedar dokumentasi pribadi Tapi bisa jadi senjata lah gitu Jadi senjata buat pergerakan masyarakat ya gitu-gitunya Ada kendala gak sih selama 3 bulannya? Kalau dalam pemahaman teori tentang kemasa sih ngerti Tapi kalau kendala dalam buatan video sih ya Kenan baru pengalaman pertama ya menggang video Maksudnya dalam artian ini gue menggang video emang bener-bener sebagai tugas ya Yang harus mengikuti kode editnya gitu Gimana cara menggang video yang bener Terus gimana ngeditnya Mengambil gambar itu yang Posisi kita ngambil gambar Itu dimana itu baru Baru 3 bulan ini gue kerasa gitu Bahwa kalau mau bikin video yang bener itu ada akalannya semua Enggak asal tau kan semua itu Kalau seandainya lo akan membuat film itu gimana? Kalau mudah atau susahnya sih gue gak bisa Ya pasti susah ya Tapi yang gue bayangin itu pasti lebih menarik Karena kalau di akumasa kan kita bikin videonya itu sesuai aturannya Yang itu paling utama kan no efek di akumasa Nah kalau misalnya di video lain selain akumasa atau film Kan itu bisa lebih bebas berkreasi Jadi pasti lebih menarik Karena gue nanggap kalau misalnya bikin video di akumasa itu sebagai dasar Basic kita gimana memanfaatkan video itu basicnya gimana Tapi kalau misalnya di film atau video yang lain yang udah gak luar kemasa Gue itu nanggap sebagai langkah berikutnya yang udah bisa disesuaikan Karena dasarnya udah ketau Video itu lebih deket ke postmodern Sedangkan film itu lebih modern Karena dia masih harus ada sakral Menurut lo gimana kalau ada penyataan itu? Kalau gue sih nanggapnya perkembangan teknologi juga ya Kenapa dari sebut film, klasik itu kan sebenernya kena seluloik itu kan Seluloik, film Sementara kalau video itu kan lebih Video itu muncul karena perkembangan dari media itu yang menggunakan digital Makanya disebut postmodern Dan memang hadirnya video itu di zaman modern juga gitu Modern teknologi Ada kritik gak dari karya postmodern? Kalau misalnya gue memposisikan sebagai penonton Menganggap yang buat film itu bukan gue Gue bakal bilang, masih kurang video ini Masih kurang Kalau misalnya dikritik sama temen-temen ini yang menggunakan kemasannya kurang bagus Ya itu kedepannya bakal gue Tapi yang penting buat video ini juga yang pembetaran kali ini Ya bener dulu ya Jadi kalau sebagai penonton gue bilang itu masih kurang Gue sebagai pembuat gue belum puas Selama proses ini menyenangkan gak buat lo? Menyenangkan 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 Dan Bermanfaat Karena Selama gue ikut proses aku masa Itu membantu banget sama kuliah gue Benturan waktu selama proses aku masa yang paling menarik buat lo di mana ya? Ketika di sesi apa lo? Edit 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 Ya itu yang Kita kan ngeditnya bareng ya, bertiga Jadi yang Menurut gue Ini gambar Logiknya gambarnya seperti ini Setelah ini di dunia lebih pas menurut gue Sementara datang dari Ageng dan Mere yang Menurut gue kurang pas Gue rasa dokteran disana Yang yang belum bisa mensingkelkan pikiran Tapi ya Di usahain gak perlah Thank you Thank you